langgu orang aja gue lagi ngomong dengan lancar pada saat kita sedang emosional seperti terharu atau sedih ya kita mau liatin lagi videonya terus nanti reka adegan boleh ya aku tapi bareng kita lihat dulu videonya ya ini dia nih video emosional dari Valentino Jebret gimana nih kita reka adegan reka adegannya of air aja deh kalau aku takut di jambak-jambakin itu nggak di jambakin kalau dilihat dari yang gua pos kan ada yang di studio jadi tiba-tiba si komentatornya dia meluk gue jadi gue siap nerima gitu loh jadi gue seneng kalau direka seperti itu jadi maksudnya gimana jadi pada saat ini Indonesia ya ya nah sebelah gue tuh langsung set akhirnya gue langsung tangguh kan oke gini gitu ya reka adegan yuk reka adegan aja ada adegan beluk-belukan iya oh susah ngapain isi acara nggak boleh mengincap kamu yakin bi yakin nggak jadi yakin Bang cuma satu satu aja mau ngomong apa bandel jangan telat orang udah pada tobat ya baru bandel si Abi Oke tapi enggak pakai peluk-pelukan dulu Oke sambil ngomong sambil ngomong ya silahkan Valentino Jebret iya sambil tadi kita dinangis banget gitu Oh gitu nangis nangis Tengah ngomong-ngomong enggak pakai mic ya Pakai mikrofon nggak Oke langsung ya Hai Ia kita lihat Celin ini adalah Gwishapoli ih anak muda dari Minahasa dia ditinggal ayahnya kelas, umur 2 tahun, dia berangkat ke Jakarta, dia kembali lagi untuk bisa menemukan mimpinya kita lihat tangisannya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya, kalau kita berdoa dukungan dari seluruh masyarakat Selin, Apriani anak dari Konawe, perlu 3 hari 2 malam untuk sampai ke sana dari Makassar, dia tiba di Jakarta dia berjuang 2013 dan 2021 dia pun bersanding bersama dan mereka pun mendapatkan apa yang mereka inginkan dan di saat itu kelihatannya mulai nyaman di sini ya mulai nyaman ya kok beda sama yang kemarin gue di studio sedih, sedih kakak, sedih oh kamu sedih minggu depan sidang suka terbawa ya kadang-kadang ya tapi Mel, gue mau harus setua-setua bahwa memang untuk mereka yang kayak tadi, itu gak akan pernah bisa, karena itu murni emosional spontanitas spontanitas yang bukan diminta oleh arahan nanti lu nangis dan tidak akan pernah bisa sama lagi karena momen itu memang terjadi ya saat itu dan itu yang terjadi dan saat lu berpelukan dengan si komentator di saat kemenangan itu lu saat pulang istri lu gak akan marah tapi barusan lu berpelukan dengan saya bini lu siap-siap telpon pasti gak nangis karena berbeda ya berbeda ya ternyata lu tadi kan gue liat ya tadi gue liat si Vicky lagi komentarin Miss Brazil jambak-jambakan tuh maku kota ya kan bisa dikomentarin giliran gue sama Kalina lagi jambak-jambakan diim aja dia masa dibilang dia sama Kalina jambak-jambakan itu kan gak benar itu kan hanya buat konten ya Vicky enggak saya Elin tuh sama Kalina semuanya bersahabat baik hanya di depan kamera aja seperti ini cuma kalau di belakang saring nelpon oke